Untuk selenda, dia natanya seperti ini. Jadi dia ke atas. Kalau mau jadi dress yang panjang, bisa memanjat. Arahnya, tak abstrak. Arah daunnya, Bu. Arah daunnya. Kenapa ngomong abstrak, jadi? Jadi, tak abstrak. Gak harus rata, Mas. Intinya dulu, kita mau cetak kain ini. Nah, rektori dari daunnya. Jadi, kalau misalnya buat selenda, Arah daun, natanya seperti ini. Arah seperti ini. Arahnya, apa ini, Kak? Arah, apa namanya? Vertical. Vertical. Oh, ini sempat. Terus tetap begini. Terlalu ini, Vertical. Jadi, intinya tujuannya dulu, kita mau bikin apa. Kalau kita gak tahu mau bikin apa, nanti sia-sia kepotongnya itu kacau balau. Jadi, nanti ada yang daunnya bagus, tetapi kalau ada saat dipakai, malah gak kepotong, kena pola. Itu juga melakukan gitu. Nah, ini pemanjang. Nah, ini beda kain sebetulnya sama. Ini sama kain sutra juga. Jadi, ini adalah benang sutran yang makan raw sil. Raw silnya itu asli, tidak diproses. Sehingga dia kelihatan lebih kaku, lebih, lebih renggang di tenutnya. Kalau yang ini, ini sudah melalui proses, ya. Proses-prosesnya namanya Mercerize. Ya, Mercerize itu jadi dia sudah disambut. Tapi hati-hati, karena yang dijual, itu belum tentu. Yang sekalau di pabrik, itu karena apa? Karena dia pabrik besar. Jadi, kadang-kadang, kalau sutra semua kiri-kanan, itu gak bisa, itu harus komit. Karena kalau sutra semuanya pasti putus. Jadi, makanya kalau produk yang besar, di pabrik besar, dia menggunakannya disambung dengan luksinya, pakai benang poliester, ya. Karena itu untuk supaya gak putus. Jadi, disininya baru sutra. Jadi, makanya, namanya kalau di Makassar ada namanya sutra jecewa. Ya, karena mengecewakan, jangan secewa. Jangan secewa. Oke. Oke, bu, disini kan ada dua kain. Satu sutra, itu dinamakan kain utama. Fokus kita di situ. Nah, ini yang kain putih putih itu, namanya planket. Nah, ini yang kita celupkan ke warna. Oh, bukan sutranya berarti? Sutranya tetap putih. Sutranya demek aja. Ini bahasa demek, Bapak, ya. Ya, ini cuma meskipun. Dia transfer dari belikatnya tadi. Dia transfer dari belikatnya tadi. Blacker, fungsinya transfer warna. Memang bahasa itu paling tepat sih, gak tahu. Demek. Memang demek. Demek. Gak boleh basah. Basah banget. Gak boleh kering banget. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi, sambil dikiniin. Kalau kering, teriak kering. Kering, nanti kita semprot. Nah, yang gak ada yang nanya, nih, satu nih. Kalau suam mamanya saya bikin kayak kemarin, terus sengaja, kenapa punya opung yang di rumah, itu yang kosong. Kosong, tidak dapat apa-apa. Jadi, salah-alah ada dasarnya aja yang terwarna. Itu karena daunnya tidak banyak mengandung tanin. Jadi, itu berarti dia hanya meninggalkan bencak bunyi. Motif daun. Motif daun aja. Ya, biasanya kalau begitu caranya tidak boleh dipotek-potek, tapi dia harus ada ranting dan cabangnya. Jadi, dia bergerak ke kiri ke kanan. Kalau nanti motong yang apa tuh, yang pakis, jangan pakisnya dipotekin satu-satunya, gak lucu. Nanti kayak anak TK. Jadi, harus ada belok-beloknya. Tapi, kalau misalnya daun jati, gak mungkin sepon-ponnya ya. Pasti beneran. Nanti bikin meja, bukan bikin air. Lanjut.